selamat menikmati apakah simnya bisa kebaca soalnya aku punya tapi gak tau kenapa gak mau kebaca simnya dan aku tuh tanpa melihat hpnya karena hpnya udah di bapakku jadi aku jawab aja di kolom komentar kalau jawabannya itu bisa kok oke nanti aku cek ya terus ada pertanyaan lagi dari firebox if it tanpa antena di part 1 emang antenanya itu gak aku keluarin jadi di part 2 ini aku bakalan keluarin antenanya kemudian ada febrian mahpub ini hp resmi kan mbak sinyalnya aman kan terus aku dengan pedenya gitu menjawab iya bisa dipake kok terus si febrian mahpub caranya gimana mbak punya saya kok gak bisa buat nelpon tapi sinyal keluar oke aku bakal jawab pertanyaan pertanyaan ini di video ini terus ada lagi dari katalina trisusanti gimana cara aktifkan gsm nya ya sudah ada gambar sinyal tapi gak bisa telpon atau terima telpon kemudian ada lagi dari fakih fakih bahwa besok dites gimcar java dong support gak oke aku langsung aja ngecek hp nya apa yang terjadi dengan hp ini nah ini kan di kunci ya cara ngebuka kuncinya itu pencet tengah terus pencet yang gambar ini gemuk ngecek ini terus pencet ini nah tombol sudah aktif oke disini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mohon maaf karena aku menjawab tanpa mengecek hp nya kembali ya jadi disini oke kita coba ini udah aku pasangin kartunya dan sinyalnya itu emang full tapi apakah bisa digunakan oke kita cek ya ya aku kunci lagi pintar batu dua oke tuh sama sekali gak bisa ini aku nelpon ke hp aku juga gak bisa aku nelpon dari hp yang aku yang buat ngerekam ke hp ini itu dia gak nyambung jadi antenanya ada disini oke oke nih guys antenanya guys mana ya tv nya ya disini apa dimana disini ya oke di balik di balik di balik ekstrak otot kemenangannya ada hotin basem otot ekstra hot di balik perjuangan ekstranya ada hotin basem otot yang redakan pegal dan nyuri otot ini volume ya wah aku gak ada volume nya jadi kalau ini hp dibeli cuma untuk melihat tv aja tanpa memasukkan kartu sim pun bisa guys dan hanya dengan coca-cola dan menangkan banyak ganti ini biasanya jelas ya terus kita cek nih permainan java nya bisa digunakan apa enggak permainan java ya kalau untuk ini sih bisa digunakan cuma kalau ini tuh jelas gak bisa nelpon sms itu gak bisa berarti kalau untuk internet pun dia gak bisa jadi ini cuma buat bisa dengerin nonton tv dengerin radio kayaknya ya coba ya radio oke Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.